Hmm, oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Musoh Putensi Dan kali ini itu sendiri masih berkaitan dengan episode ke-8nya itu sendiri Spoiler, ya tentu aja, video kali ini itu sendiri bakalan mengandung spoiler Ya, jadi jika kalian tidak keberatan, yuk mari kita coba bahas Nah, pada episode ke-8nya itu sendiri, kita bakal melihat kedekatan dari si Elina dan juga si Cliff ya Orang yang pernah ketolak sama si Eris pada episode Ova-nya kemarin Nah, setelah mencoba untuk move on dari cinta pertamanya tersebut Cliff malah jatuh cinta kepada Elina yang merupakan neneknya dari si Sylvie Yah, bahkan Cliff sempat berkelahi dengan beberapa orang yang mengatai si Elina itu tidak baik lah gitu Sampai pada akhirnya, Rudy datang untuk menolongnya Ya, awalnya Cliff masih merasa segan ya untuk meminta bantuannya si Rudy Namun karena merasa penasaran dengan si Elina, Cliff pun akhirnya mencoba untuk meminta bantuannya si Rudy untuk mengenalkan dirinya kepada si Elina So, awalnya Elina juga merasa ragu ya dengan Cliff yang masih polos tersebut itu untuk menjadi kekasihnya Namun setelah dikenalkan oleh si Rudy dan berjalan beberapa hari, Cliff dan Elina pun langsung menjadi sepasang kekasih Dan bukan itu yang Rudy cemaskan, melainkan masalah kutupkan Elina yang aneh Itu yang membuat si Rudy itu khawatir dengan kesehatan dengkulnya si Cliff sendiri gitu Nah, alasan Rudy mengenalkan Cliff kepada Elina juga tidak lepas dari sarannya si cucunya Elina itu sendiri ya A.K.A. Sylvie, A.K.A. Fitzsama gitu Dan hubungan Cliff dan Elina pun bertahan cukup lama Ya, akhirnya Elina menemukan peliharaan barunya Eh, bukan maksudnya itu adalah cinta tulusnya Dan mereka pun terus berkebun dan bercocok tanam sepanjang hari ya untuk memenuhi kebutuhan mereka sebagai sepasang kekasih gitu kan Hmm, si Per Cliff dan Elina udah fix nih, tinggal nunggu Rudy dan Sylvie lagi nih So, akhir kata itu saja lah dulu mengenai video kali ini Jadi jangan sampai lah kalian itu ketinggalan buat nonton episode ke-8 dari serialnya Musouk Putensi itu sendiri Yang bakalan hadir nanti pada hari Minggu malam gitu kan Tempatnya itu jam 10-an malam di aplikasi Beastation Tempat nonton anime, kesayangan kita semua So, akhir kata itu saja lah dulu mengenai video kali ini Dan sampai jumpa di video yang selanjutnya Jani